Selamat pagi buat anak-anak semua, pagi ini kita akan pelajari, pelajar translasi yaitu sergeseran. Pergeseran biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan bergeseran meja. Jadi apa yang kita lakukan, kita lakukan pergeseran pada kemudian, kita lakukan pergeseran. Satu titik A X, Y kita lakukan pergeseran sejauh A B, maka banyaknya A Aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Dan sosok, diketahui sekitiga A B C memiliki titik sudut di A, min 2,1, titik B, min 4, min 2, dan C, min 3,4. Gambarlah segitiga tersebut, kemudian gambarlah masih bayangannya jika ditranslasi sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Tuliskanlah, tuliskanlah tau ordinan bayangannya masih translasi segitiga A, B, C. Bayangannya selanjutnya disebut A Aksen, B Aksen, dan C Aksen. Titik A X, Y ditranslasikan A Aksen. Titik A Aksen, X tambah A, Y tambah B, titik A, min 2,1, ditranslasikan, digeser ke kanan 3 satuan 3, 2 satuan ke bawah, min 2. Jadi hasilnya A Aksen, min 2,1, tambah B, titik A, min 2,1, ditranslasikan, digeser ke kanan sejauh 3 satuan ke bawah. 2 satuan. E, 4, min 4, min 2, ditranslasikan, 3, min 2, maka B Aksennya, min 1, min 4. A Aksen, min 1,1, titik B, bergeser 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah, nampak B Aksen. Titik C, min 3, 4, ditranslasikan, 3, min 2, maka hasilnya, C Aksen 0,2, Aksen 0,2, translasi dari titik C, 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah. Bahwa A, B, C, ditranslasikan, sejauh 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah, maka hasilnya, A Aksen, B Aksen, dan C Aksen. Silahkan, terjatah melalui yang berikut. Silahkan, terjatah melalui yang berikut ini. Silahkan, terjatah melalui yang berikut ini. Terima kasih.